Pesah Polda Metro Jaya menangkap kawanan Derek Liar yang beroperasi di jalan tol Jakarta Cikampek. Sebelumnya beredar video dugaan pemerasan oleh kawanan Derek Liar yang meresahkan para pengendara, terutama sopir truk. Dalam rekaman video amatir, kawanan Derek Liar memaksa seorang sopir truk untuk menggunakan jasa mereka saat truk berhenti di bawah jalan tol Jakarta Cikampek menuju gerbang tol Cawang. Kawanan Derek ini memaksa supir dengan cara mengutuk kaca mobil dan meneriaki supir dari luar. Dalam beroperasi kawanan Derek Liar ini diduga sengaja mengaitkan alat Derek ke mobil pribadi maupun truk yang menepi di pinggir tol tanpa meminta izin kepada pengmudi. Keberadaan kawanan Derek Liar ini meresahkan supir truk karena tak jarang kawanan Derek ini memeras supir truk dengan tarif mahal untuk membayar jasa mereka. Tak lama setelah video dugaan pemerasan oleh kawanan Derek Liar ini beredar, Polda Mitrojaya menangkap salah satu anggota kawanan Derek Liar. Menurut Kabisumas Polda Mitrojaya Kompespol Yusri Yunus, masyarakat diminta menggunakan Derek resmi jika kendaraannya mengalami mogok di jalur tol. Banyak memang keluhan masyarakat di jalan tol terhadap beberapa Derek-Derek Liar yang beroperasi di jalan tol yang memang bukan, yang juga sebagai sosialisasi edukasi kepada masyarakat bahwa untuk Derek di jalan tol sudah disiapkan oleh jasa marga. Sudah disiapkan oleh jasa marga. Itu juga gratis. Aparat kompolisian meminta supir truk yang menjadi korban kawanan Derek Liar untuk melaporkan pemerasan yang mereka alami. Agar tidak meresahkan para pengguna jalan tol, petugas jalan tol diminta melarang Derek Liar beroperasi di sepanjang jalur tol. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan.